Halo semua kembali lagi bersama gua di lanjutan dari gameplay Harvestmon The Wind of Anthos ini adalah video kita yang ke-16 yang dimana kita sudah memasuki musim gugur atau autumn dan di video sebelumnya juga kita mendapatkan Titanium yang lumayan sih sebenarnya 10 karena memang itu agak susah ya untuk mendapatkan Titanium nah Titanium ini nantinya akan kita coba untuk di crafting ya sebagai alat siram yang terbaru ya master salah Oke kita langsung continue saja disini dan disini kita sudah ada di file ya di musim gugur Oke kita lot disini ya tidak terasa ya sudah memasuki bulan ketiga di tahun pertama ini Oke kita akan mencoba untuk eh ini ya nanti nge crafting ini kita dapat 10 lumayan kita Fox ngasihnya mushroom terus nih sekarang nih Nah gua nggak ada you cannot give this item to Fox katanya tapi kita kasih coconut aja nah menandakan bahwa kita harus segera mencari Apple ya karena Fox sukanya Apple nah di sebelumnya juga kita sudah membuat ini ya membuat alat siram otomatis jadi kita tidak perlu lagi menyiram terlalu banyak jadi cukup empat kali saja di sini nah nextnya gua bakalan coba untuk membuat lagi ya membuat lagi alat seperti ini dan kita taruh di pekarangan yang lain seperti itu ya karena kalau ditempat di lektembur ini lektembur ini kita cukup satu eh dua aja jadi enggak perlu banyak-banyak karena kalau seandainya tadi kita bikin juga ya mubazir mubazir sih sebenarnya gitu kalau lebih dari itu nah kita akan coba mencari bibit-bibit yang untuk fall ya supaya nanti kita bisa nanam di tempat yang lain tapi sebelum kita tanam tempat lain ya gua mau bikin fans dulu karena kalau nggak ada fans takutnya nanti tiba-tiba ada badai kan gua nggak tahu nih di musim bubur ini ada badai atau tidak tapi kalau sepengalaman bermain Alvesmon jadi sebelum-sebelumnya versi sebelumnya itu tidak ada gitu ya tidak ada badai nah kita hanya kehilangan satu hati aja nih lumayan ya karena nggak terlalu banyak nyiram jadinya lebih enak ini kita nanti bikin fans kayak gini di tempat yang lain ya kita akan coba jadi kita nanamnya ini banyak gitu nih ada surat ada spesial ya di animal shop oh tuh mantap tuh ada orang pelangi ya oke di sini kita tidak terlalu ini nah ini gua mau nyari spinach nanti gua mau nyari spinach untuk dikasih ke si di nail ya oke kita jalan-jalan untuk ke dokter dokter junior kita coba upgrade alat siram kita ya sekarang kita nyari material untuk fans ya butuh berapa kira-kira kita coba bikin lah ya gua mau crafting titanium platinum platinum yang ada di rumah lupa gua kita bikin-bikin dulu nah platinum itu gua lupa lagi nyari dimana itu ya karena butuh nih yang ini nih Oh ada kayaknya platinum or wah mantap dapet banyak oke nah ini wooden ini kita butuh lima lumber satu ya satu ini lima lumber satunya nih nah berarti kan ini di sudut-sudut tuh butuh juga ya sekitar kalau gua butuh begini itu sekitar enam enam dua belas dua belas kali lima aja udah 60 60 kali tambah 20 80 ya sekitar 80 ya sekitar 80 86-an lah ya sembi seratus lah kita butuh seratus itu kan kita akan coba hari ini nyari kayu kali ya karena bingung mau mau menanjutin misi yang ini itu masih butuh dua hari lagi ya jadi nggak bisa nanti kita cari kayu di bawah itu kayak udah banyak sekitar berapa berarti 20 kayu ya ya sekitar 20 kayu anlah kini gua simpen simpen dulu karena kita hanya butuh platinum sama itu aja sih titanium sama platinum platinum gua mana ternyata nggak punya platinum gua iya dong nggak punya platinum ternyata iya ya ampun oke gagal ya kita ya nah gua coba eh sedikit cari ya platinum itu ada dimana gua lupa nggak nyoba untuknya di platinum minum nanti kita sambil cari ya eh salah langsung lagi malah sorry ya gue sambil searching soalnya ini karena akan butuh tadi ya butuh platinum kita harus cari tahu platinum-platinum itu ada gimana ini sebenarnya ada di volcano main sama Zimagrad main sih ya cuman di dua itu doang berarti kita nggak bisa ya belum bisa kita nih untuk ng-update ya belum bisa platinum-platinum ya bener platinum ada di Zimagrad jadi agak susah ini kita harus buka Zimagrad juga ya sudah lah kita lanjut aja nyari ini dulu nyari kayu dulu aja paling kita besok coba untuk ke Zimagrad ya nah gua mau ngebang disini nih nah kan disini kan gua nggak pernah ngebang kan kita tebang aja oke paling di hari ketiga ya hari ketiga kita coba untuk Zimagrad biarin aja dia hilang lah dan hilang biarin jadi gua fokus apa namanya buka map dulu lah kalau karena tadi contohnya kayak kayak gini kayak request-request ini juga nih kayak gini terus ini sama ini itu butuh di map baru gitu map yang belum kebuka jadi kalau nggak dibuka map semuanya kita kesulitan nggak masalah kita capek untuk nyari map nya kan yang penting kita bisa kesana gitu kita ngambil-ngambilin bunganya ini kalau bisa kesana enak sih sebenernya cuma kita nggak bisa kesana ya nanggung banget oh dia lapar ayo kita coba naik ke atas ya ini dulu nih ya hari ini fokus kita adalah nyari kayu dulu nah ini ada dua nanti kalau udah nyari kayu baru tuh kita nyari spinach sebenernya bisa juga sih nyari spinach sekarang coba kita cek nah nih spinach nih disini sama disini oke kita coba ambil spinach nah disitu tuh kan nah ketemu dong spinach disini nah kok nggak ambil oke dapet dua nanti gue mau fokusin nanam spinach yang banyak oke gue makan dulu karena ini baru dapet berapa kayu 60 kayu doang baruan oke kemudian disini ada spinach juga berarti kita mendingan lari kesini aja oh nyangkut dia oh ini akan nyangkut tadi 60 ya ini sekitar 70 berarti ya butuh 10 lagi ini spinach ini yang ke 80 oke cukup lah ya oke cukup kita langsung kesini aja ngempat oke kenemuan loh keret lumayan tuh dapet tiga oke kita bikin langsung ya kita bikin sekitar ini kita butuh iron ya nanti aja berarti nah gue mau yang coklat sama aja sebenernya gue ini berarti karena ada 4 sisi bikin 4 nah yang begini gue mau bikin 12 dulu deh 6 eh 16 kali ya nggak bisa atau 12 bisanya kurang kurang nggak papalah kalau yang gue mau bikin di mana di providence atau di ini minta lagi aja someone help me mau minta apa dia oh wait oke dia minta mulu heran oke kita masukin oke kita masukin oke kita masukin ya hewannya nanti kita coba ya kita coba cari kita coba untuk bikin-bikin lagi kan nggak mungkin nih gue apa namanya kayu kan kayu gue nggak punya masalah itu kan nggak punya kayu oke lah kita tidur aja kita sleep di hari kedua berarti kita butuh iron sama kayu lagi ya oke kita nanti cari lagi ini airan butuh satu airan airan ini dia butuh satu aja kurang 6 kali 4 nanti situ lah buat tebangin tuh nah ini udah bisa dipanen ini dapat ditanem si itunya nah oke kita tanem bibit yang lain ini lah tadi udah basah oke bibit Spinach ya kita cari bibit Spinach malah nggak apa-apa siram ini otomatis nanti kita coba cari bibit Spinach lagi belum click spawn nanti sini ya sebenarnya nggak ngaruh ya mau dimasukin ditaruh dalam taruh di luar sama-sama sama-sama aja ngabisin makan juga mendingan di dalam aja sih ini mendingan di dalam aja lah nggak ngaruh kalau seandainya di luar di luar dianya apa namanya nggak makan lagi sih nggak apa-apa nah ini tetep makan-makan juga mungkin nggak mau coffee ya tapi mau kokonat aneh oke kita coba kembali cari kayu kayu-kayu disini nih kita ngebang berapa kira-kira 5 kali ya eh 5 berdua 5 6 berarti kita ngebang kita ngebang 6 baru 3 ini yang keempat kelima kelima ini yang keenam oke nah gue mau nanti tanamannya tuh satu aja tuh satu tanaman kan bagus tuh nah ini masih butuh berapa tadi empat ya butuh empat nah ini satu lagi oke udah semua selanjutnya kita 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 pergi ya kita pergi ke tempat disini atau enakin dimana ya udah disini aja ya kita tanam disini aja nanti tapi kecil ya ini apa ya 1 2 3 4 5 nanti kan kita karo nya disini alat siramnya oke bingung gua ya agak bingung sih kalo taro disini atau di tempat yang baru itu nah disini nih tapi jauh ya kesininya jauh gak worth it kecuali punya rumah disitu gak mau gak mau disini atau di providence kalo providence disini sama ya jauh juga disini emang paling worth it sih ini sih deket ya sudahlah disini aja oke kita coba ya kita coba bikin disini itu aja dimana disitu berarti udah pintu masuknya sini aja deh oke oh ini nih pintu masuknya awas kuda pintu masuknya disini aja warnanya beda lagi suai salah gua warna putih lagi ya aduh udah nanti kita bikin lagi salah ih nah bukan pokoknya tadi coklat yang disini ini sementara ya tapi kayaknya masih kurang sih ini salah lagi salah lagi oke kan 1 2 3 butuh 5 ini aja butuh 5 sama butuh banyak nih iya butuh banyak kita disini kurang ini tuan kurang masih kurang guys oke kita ke ini ke Lili Kala nah kalau Lili Kala gimana nih sama ya Lili Kala juga kurang banyak tuh kan tuh kan baru pembentuk segini doang pintunya sudah ada ya kurang berapa nih kurang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 lagi 9 9 8 4 8 9 9 6 54 itu di fokus kita nyari scallop aja kalau muscle ya scallop sama muscle kalau bibit udah biarin aja yang kita cari nanti spinach yang kita banyakin tadi masih banyak yang kosong setelah ini kita nyari spinach oke kemudian udah habis oh kesini dulu nih ambil ini ke gunung kolka nanti kita coba-coba dia mau nyari buka peta-peta juga tadi tuh ke hambat nyari kayu lah nyari ini susah juga karena semuanya butuh gitu videoan butuh buat duit kita butuh duit kalau gak butuh duit sih gak apa-apa gue belum nemu nanti gue cari lagi harga-harga yang bagus buat dijual apa gitu kan eh mana lagi scallop mana cuy oke udah dapet nah gue mau ngasih itu dulu mana dia mana dia jangan gak hati dua kan eh hati satu sorry ini kita kasih oke oke selanjutnya kita cari bibit bibitnya ada disini sama disini puden corn oh puden corn ntar dulu deh jangan nyari selain itu dulu fokus di spinat saja nih ini spinat sih disini jauh ternyata jauh spinat ya berarti lewatnya kesini ya ya kesini dulu gila pengorbanan banget nyari bibit bayam karena dia pengen sih tuh ini kesini kemudian lewat sini nah ini dia kelihatan oke dapet dua terus kesini nah mulai gelap mulai gak kelihatan nih nyasar lagi kesini udah jam tujuh kayaknya kesini deh oke bener nah itu dia hijau-hijau nya oke kemudian gimana lagi dikit banget ya screenat ini disini nih disini ada berarti dari sini baru dapet berapa tadi 4 ini yang ke 6 nih ini yang ke 6 oke kemudian disini ada tuh di rumah juga yang deket ada bibit spinat kan bener iya bener spinat ngapain gue jauh-jauh yang deket juga ada ternyata oh biru pantes normal tiba-tiba biru ternyata ini juga sama enggak merah ternyata terus yang ini ini tuh harus turun biru juga ternyata mantap dapet banyak dapet banyak mantap oke gue sih tanem dulu spinach oke gue tanem semua jadi spinach nya berarti gagal kita ya targetnya mau nunjukin mau bikin itu penyata gagal bikin apa namanya update apa alat siram karena kita belum buka belum buka itu di zimagrad oke kita coba ya kita coba ke zimagrad habis ini oke gue masukin ini dulu kemudian tidur padahal itu lapar tapi enggak mau makan aneh oke kita jual masuk ini terus sudah capek coy udah mulai sedikit membosankan sih sebenarnya kalau udah enggak ada misi yang bisa dijalankan itu espinat biarin nanti kita nyari kayu juga kan ya oke kita slip dari butuh 9 ya 9 kali 6 50 64 ya anggap lah 60 lah kita butuh 60 apa nih tembukan get any berdentis kalau kita disuruh ini ya disuruh apa namanya ningkatin hati-hati para penduduk ektonburi cuma kan enggak ketahuan disini ya enggak ketahuan jersey milk dia seneng jersey milk emang gue punya resep jersey milk gue punya resep coffee gue ini enggak ada tuh jersey milk ini gue mau bikin iya belum ada oke kita coba siram-siram lagi oke seram-siram lagi oke mantap kan jadi udah tinggalin dong oh empat kali siram itu cukup whitish mantap spinach-nya udah berbuah ini apa soy bean soy bean belum ini ya sweet potato juga belum keren 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 udah bintang 5 tuh udah enak udah udah tinggal sokotrok doang jadi enak sih sebenarnya udah pernah makan kali ini binatang gue ya oke lah lu gak usah dikeluarin biarin aja terus kita coba nyari kayu lagi ya butuh berapa tadi 60 berarti 10 kayu 10 pohon itu 10 pohon ini yang kedua yang ketiga kita cari cari tebang tebang yang keempat ini yang kelima nanti kita nyari spinach lagi ini yang keempat yang ketujuh kedelapan ini yang kesembilan terakhir kayaknya kampang gak ada ini ya gak ada di upgrade ya karena tadi cuma alat siram sama cangkul doang fokusnya padahal kita juga butuh buat upgrade kampak gitu kan biar gak capek oke kita butuh yang ini ya oke udah gue bikin air 10 semuanya ini butuh silver 5 glass sama crystal ayo kita pergi ke lili kala gue pengen apa spinach semua disini oke ini mantap nih dapet eh salah gue gak bisa ya satu lagi ini harusnya bisa pun lepas nice udah oke kemudian kita nyari bibit bayang dulu disini di tempat ini ada 4 doang berarti disini sih bisa ada nih 1 1 doang oke ntar aja ya oke ntar aja oke gue mau oh kita udah bisa nih nih goto horsebrook padahal gue mau ke jimagrad kalau gue mau ke jimagrad berarti ke sini ya lewatnya sini ya gak sih ini harusnya harusnya karena gak ada jalan lain kan oke kita cek dulu deh kita cek dulu ke sini ke jimagrad coba ini ini nah sebenarnya nih ya kan bingung gue petanya tuh agak membingungkan kalau kalau mau ke jimagrad gue sambil nyari peta juga sini siapa tahu kan bisa gitu ke jimagrad nah jimagrad itu sebenarnya disini tuh ada mining ya aduh ini disini sebenarnya disini ada ada jalan nih sini kan ini agak bingung nih gue nih petanya sangat membingungkan harus punya peta 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 eh salah emang gede oke ini gue dapet petaknya petaknya itu lewat sini ternyata ya kayaknya lewat sini nah sini bener tapi kan disini gak bisa lewat ya ada jembatan ternyata disini nih disini tuh ada jembatan nih kalau lo lihat dari peta ya kalau lihat dari peta disini tuh ada jembatan nih nah ini dia kesini kita berarti kita harus memperbaiki jembatan ini butuh high quality board gak tuh dimana tuh letaknya tuh tapi gue punya satu high quality board itu square lumber sama material stone kan agak susah ya kan sedangkan disini itu ada animal shop sama cafe doang ini apa tool ya ini tool shop nih kita lihat di tool shop ini ada apa tool shop aja cuma bikinnya doang aneh kan kan cool shop ini cuma rumah-rumah biasa doang kalau disini kalau disini ini crafter nih liri color restoran tool shop lagi flower ah yaudah kita misi aja deh gue pelajarin dulu ya gue bakal pelajarin dulu supaya nanti gak kebingungan kayak gini oke kita pindahin liri color provident ini kita kesini ya kasih arnold oke kita coba nah kita sudah sampai nah ini dia stage nya udah jadi seperti apakah pertunjukannya ini oh pada pake biola semua ya keren sih padahal penduduknya itu ada berarti yang cuma disini doang kalian penduduknya stay di dalam desa ya yang di provident cuma dikit doang semua yang berkata so well apa ini apa ini apa yang bisa have gone wrong hey you you're the one who came here to hear the harps melody right nah ini nah elak bisa juga tapi gue gak mau yang ini gue lebih condong nanti kalau nikah itu adalah yang di liri kalah ada real melodial ini dia i'm home grandma harps melody wah ini cerita dulu ya keren sih ada kisah ceritanya ini gue bisa gak yang naikin hati para penduduknya itu ini apa itu oh itu ner ini alat ya ini alat ya but what can we do oh kita mau ngebenerin ya kita coba bagaimana caranya kita ke Andrea ya let's go ask Andrea oke kita ke Andrea misinya apa dulu oh pergi ke Andrea doang Andrea itu ada di Providence di rumahnya ternyata ini ya eh bukan rumahnya Andrea mana sih tapi kenapa diarahin begitu gak ada anjir mana Andrea ini oh ini lagi di luar dia kenapa nih talk my sister Julie in village oh Tori is also original from facebook village I'll go get Tori then ini si Tori you want to fix it please pick to the village chief auto dah gue diputerin lagi kemana lagi nih gue nih hah kok gak ada kok gak ada tadi gue seru ke Oto kan nah itu ada biru-biru apa nih disini animal shop jewelry crafter otto dimana otto nih otto kita ke rumah si Pak otto ini ribet anjir rumahnya disini tuh lah nyasar gue mokosono aja harus muter kan bener harus muter jembatan baru nanti nyampe ini ya rumahnya kayak misi-misi pada umumnya sih sebenarnya ini kan otok ya you say that tory ask you to come and fix her base akan butuh material nih 12 lamber sama 2 stone ya 12 lamber berapa 12 lamber kita butuh 12 lamber ini baru 6 kita makan dulu sama material stone ya berarti gua pulang dulu oke kita pulang dulu kita home nanti kita balik lagi material stone kita coba kelarkan material stone material stone ini butuh dua oke kita langsung ke harus block lagi ke sini ya lewat mana sih enaknya ya lewat sini sih enaknya ya bener loh sini aja wah ada kuda itu tuh kan semuanya tuh lewat jembatan kesini siapa lagi sini kan oke ini sering nyasar-nyasar kalau disini banyak nyasarnya ini gua kasih oke terus kemana lagi kemana lagi animal ini ini tau gitu matanya ke tempat animal dulu beli nyasar-nyasar oh ini seji julie ya 4 board lamber iron sama bronze udah ini mah besok aja gak bisa ini di next day aja deh nah gua mau tau nih crafter itu dia ngejual apa kira-kira apa ini disperse look empty you shouldn't go inside oh karena belum balik ya karena belum balik kalau yang dililih kala yang crafter itu kita coba ya lihat-lihat dia jual apa butuh apa ini dia nih sarden aduh disuruh mancing lagi sama dia kalau disini seru mancing tuh kalau disini crafternya apa lilih kala style karpet blue domba itu buat karpet ternyata sama kayak yang disono ya sama aja sih tapi regular bed dia banyak nih sama aja kalau yang tool mana tool ini dia tool itu apaan nih onta diem aja onta ntar lu minta tolong ntar dulu oke kesini oke oke nyampe coba tools ini apa dia ya elah jual begini yang terus kecewa oke kita back home kita kembali ke rumah oke berarti di next episode gua coba gua coba untuk menyelesaikan itu ya misi tadi nanti gua mau pertama bakalan cari ini oh nih dapet tuh dapet high quality board lumber buat yang disini high quality board lumber kan jadi kita kelarin ini plus nanti kita dapet ini karena gua kayaknya punya seinget gua gua punya nih tuh high quality board lumber pas oke teman-teman mungkin itu saja gameplay kita kali ini ya see you next episode bye-bye semua bye-bye